Jemaah Tarekat Naksabandiyah di kota Padang, Sumatera Barat juga hari ini melaksanakan sholat idul fitri 1441 Hijriyah. Jemaah menyebut penetapan jatuhnya satu syawal pada hari ini berdasarkan rukiat hilal dan hitungan hisap munjid. Jemaah Naksabandiyah di Surau Baru bersama keluarganya sejak pagi sudah menemui lokasi sholat id. Tarekat Naksabandiyah menetapkan satu syawal 1441 Hijriyah hari ini berdasarkan rukiat hilal dan hisap munjid. Yakni penanggalan secara turun temurun yang dilakukan berdasarkan penghitungan jatuhnya satu syawal pada tahun sebelumnya. Namun sayangnya tidak ada penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini oleh para jemaah. Selain di musola Surau Baru, sholat idul fitri juga serentak dilaksanakan di masjid dan musola terdekat Naksabandiyah. Lainnya di Kecamatan Kuranji, Pauh, Kota Tetangah dan Kota serta Kabupaten Solok.